hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini apa kabar bunda semuanya semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya ya amin nah jadi ini saya punya satu buah nangka belinya tuh pas ngantar di arah sekolah biasanya saya dan pak suami kadang-kadang ya ikut pak suami tuh cuman buat keliling-keliling eh kebetulan nemu nenek-nenek jual nangka gitu bun hasil kebunnya sendiri saya tanya berapa satu bu 25 ada yang 30 ya udah saya pilih yang 25 alhamdulillah ini sampai rumah langsung dibukain sebenarnya gak ahli buka nangka gini ya bun agak susah menurut saya kalau buka cempeda sepele lah biasanya kalau nangka ini cuman dibela-bela-bela gitu gak ada dibela dua kayak gini biar bagus-bagus ngambil isinya gitu enggak langsung dibagi-bagi biasanya ya dan congkel-congkel sendiri gitu kalau mau makannya dan ini gak ada rencana mau dibuat apa-apa bun cuman diambilin isinya aja dan simpan di kulkas ya tau sendirilah ya bang Alpran gitu pulang sekolah kadang tuh ada aja yang dicarinya dalam kulkas tuh bun dalam drawer lah pokoknya ada aja yang mau dicemil-cemilin sama bang Alpran tuh nah jadi ini biji nangkanya saya mau kumpulin saya mau rebus sudah kangen juga mau makan biji nangka yang direbus ya bun dulu lagi waktu saya kecil-kecil biji nangka ini disambel pakai ikan teri bun buat lauk tau gak enak loh diiris satu buah tuh jadi empat keping misalnya gitu ya baru digoreng nah itu dia agak kriuk-kriuk gimana pakai ikan teri pakai cabai mantap bun gitu aja dapat satu sendok seorang udah senang tuh bun nasi sepiring mana tau dulu bun makannya mesti cukup protein atau apa mana lah ya kan bapak dapat ikan aja dimasak gulai air buat sambal mantar pakai ikan bakar di penyatin gitu udah senang tuh ada sayur rebusan ya kan udah makan sama-sama tuh cubit-cubit-cubit-cubit gitu Alhamdulillah cukup aja dan udah selesai ngupas tangkanya lanjut aja ini saya mau masak goreng apa dulu ya kentang karena cuman punya ikan sedikit jadi tambah kentang biar kesannya banyak gitu rame sambalnya gitu ya bun ya kalau cuman ikan aja yang di balado gitu kayaknya sepi kayak kalau anak-anak udah pada sekolah sepi rumah gitu ya kalau udah pulang udah deh ada lagi yang mereok ada yang nangis ya kan nanti sebentar ketawa sebentar nangis adek dibuatnya rame lah pokok rumah kalau udah ngumpul nah ini saya lanjut goreng tahu juga untuk tambahannya protein abati ya bun cuman dipotong kecil-kecil aja kasih sedikit garam udah digoreng lanjut ini ada ikan patin yang saya garamin langsung aja digoreng ya bun jadi ada sedikit ikan patinnya buat campur-campur buat makan sore jadi lah ini ya bun ya biasanya penyelaman ada telur apa telur telur dadar atau telur direbus ya bun anak-anak sukanya didadar bun kalau kami cuman direbus saya dan pak suami gitu ya nah ini kalau kepala patin digoreng gini biasanya gak banyak yang bisa dimakan lebih enak itu kepala patin dimasak yang berkuah-kuah kayak gulai air asam pedas disantan kayak gitu ya bun tapi kalau digoreng gini yaudah kering aja rasanya saya kurangi minyaknya karena cabainya cuman sedikit jadi rencananya ini balado cabai hijau bun cabai hijaunya yang dicoper pakai bawang merah doang gak pakai bawang putih kasih garam kasih penyedap kasih cuka atau jeruk nipis kayak gitulah diaduk-aduk sampai mateng udah masak cabai hijau ini gak perlu lama yang penting pakai api besar biar warnanya itu tetap hijau kalau dia udah mulai nampak tanah kurang airnya gitu udah dimasukin apanya ya bun ikan sama kentangnya jadi tahunya kemana bun tahunya buat temen numis nanti bun rencananya tumis kacang panjang nah ini balado patin dan kentangnya udah selesai masya Allah wanginya lapar lanjut ini kualinya gak perlu dicuci lanjut aja tumis bawang merah bawang putih cabai merah dan ikan teri nasi dioseng-oseng dengan sedikit minyaknya tadi masukkan kacang panjang yang udah dipendek-pendekin jadinya apa bun kacang panjang juga ya kan mana mungkin dibilang kacang pendek kalau toge ini toge pendek biasanya dibilang ya kalau panjang dia panjang lagi akarnya tetap aja toge namanya ya bun nah ini udah masuk toge masuk tahu gorengnya kasih sedikit air dan kaldu penyedap dioseng-oseng udah gak perlu lama langsung diangkat masukin deh ke piring ini juga enak ya bun tumis-tumis gini aja makan pakai nasi udah cukup rasanya tambah lagi kalau ada protein hewaninya ya masya Allah ini dia balado ikan patin dan kentang cabai hijau ya kemudian ada telur rebus untuk tambahan proteinnya dan tumis sayur kacang panjang dan tahu alhamdulillah lanjut ini saya punya paket saya beli lipstick lubun online jadi ini tuh adalah lipstick dolby ayo siapa yang udah pernah cobain lipstick dolby lipstick murah meriah tapi dia awet saat dipakai jadi cukup pakai sekali aja sehari udah ditahan seharian dari pagi sampai sore bahkan bisa sampai habis mandi masih ada lipstick dolby ini harganya macam-macam mulai dari 7 ribu sampai 13 ribu tergantung pilihan warnanya nah yang ini kodenya 165 ya bun dia pink pink pantai gitu kita swat dulu di tangan nanti saya kasih lihat yang satunya lagi kemudian yang ini 170 ya bun pink pink muda nah ini saya swat dulu di tangan dia itu meninggalkan jejak nanti gitu ya bun kalau sedang dipakai dia berminyak lembab di bibir gak bikin kering gak tau kenapa akhirnya saya beli lipstick ini ya alhamdulillah dia udah bibi om juga nah pertama saya udah beli dua juga yang ini 151 warnanya memang oran tapi endingnya dia jadi pink gitu cantik dan bestsellernya ini 151 ya bun kemudian yang ini 156 merah marron ya bun ya marron nah jadi saya udah punya empat varian warnanya ada 151 165 170 dan 156 masya masya Allah nah ini dia keempat warna yang sudah saya punya dia udah bibi om lembab di bibir gak bikin kering dan meninggalkan warna yang tahan saat kita bawa makan pun dia tetap awet ya bun nah ini dia keempat warnanya udah deh kalau mau beli ini satu warna aja udah cukup ya bun 151 rekomen menurut saya pribadi karena endingnya setelah apa habis minyaknya gitu dia tetap pink endingnya ya bun nah jadi gak usah pilih-pilih warna langsung aja ambil 151 lipstick murah meriah awet dipakai untuk linknya saya taruh aja di kolom deskripsi siapa tau bunda mau ya harganya murah bun pokoknya dan ini malam harinya jajan biasalah ya sekekali jajan juga buat anak-anak bun palingan budget-budget 100 ribu itu keliling udah ngantuk pulang terus beli kacang rebus oke deh terima kasih udah nonton video saya hari ini semoga bermanfaat menghibur mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye